Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong mengimbau penyelenggara kurban untuk menghindari penggunaan plastik berwarna, terutama hitam, untuk membungkus daging kurban. Panitia kurban dianjurkan hanya menggunakan plastik bening atau putih untuk membungkus daging. Pasalnya, plastik berwarna mengandung bahan kimia yang tinggi dalam proses pembuatannya. Sehingga tidak dianjurkan untuk bersentuhan langsung, pada makanan terlebih pada potongan daging. Bahwa krisik yang tidak dianjurkan untuk membungkus bahan pangan itu plastik yang warna hitam. Kenapa warna hitam? Warna hitam itu adalah plastik dahul ulang yang kita tidak tahu jelas dari mana plastik itu berasal. Siapa tahu dari rumah sakit, dari limbah-limbah bahan kimia, atau yang lain yang dimaksud itu kan daur ulang tadi. Daur ulang yang kita katakan tadi itu daur ulang yang dikasih kewarna. Potongan daging yang dibungkus dapat terkontaminasi bahan kimia dari plastik, sehingga dapat membahayakan kesehatan. Potongan daging yang terkontaminasi bahan kimia dari plastik hitam dapat memicu penyakit kanker. Jadi di daur ulang dan dia dikasih sehat warna. Nah, sehat warna itulah yang sangat berbahaya bagi masyarakat apabila itu dipakai untuk membungkus daging, terutama pada pergiatan pelaksanaan hewan kurban ini. Bahayanya seperti apa nih Pak untuk masyarakat? Masyarakat apabila itu masuk ke dalam sistem tubuh, itu bisa menimbulkan pemicu kanker. Itu dia termasuk zat karsinogenik atau zat pemicu kanker. Kantong plastik berwarna terutama hitam, mengandung zat karsinogen dalam pembuatannya. Kantong plastik tersebut merupakan hasil daur ulang yang hanya diperuntukkan bagi pembungkus benda selain sesuatu yang untuk dikonsumsi.